Tenaga pendidikan dan pelajar antusias mengikuti vaksinasi masal yang digelar di gedung Universitas Parahyangan Kota Bandung. Hal tersebut untuk mempercepat herd immunity dan pelaksanaan belajar tetap muka. Ribuan warga masyarakat yang terdiri dari pelajar, tenaga pendidik serta lansia antusias mengikuti vaksinasi masal COVID-19 yang diselenggarakan Bandung Alumni Fight COVID-19 di gedung Universitas Parahyangan Kota Bandung. Para penerima vaksin menjalani serangkaian pemeriksaan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebelum menerima penyuntikan vaksin Sinovac. Salah satu mahasiswa Alia mengatakan dirinya mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagai upaya mengurangi angka kasus positif COVID-19 di Indonesia. Selain itu sebagai upaya mendukung semaksimal mungkin program vaksinasi COVID-19 dari pemerintah. Pertama untuk menyukseskan program dari pemerintah juga, lalu yang kedua untuk mengurangi angka kasus positif COVID-19 di Indonesia. Terus gimana nih? Ini kan vaksin kedua yang dilakukan segala, ini gimana ada efek samping atau apa? Kalau saya sih puji dihan nggak ada yang ada efek samping apa-apa. Jauh ini nggak akan dapat apa sih. Sementara itu penyelenggara gebiar vaksinasi masal sekaligus Ketua Ika Unpar Ivan Sadik mengatakan pihaknya telah menyalurkan 24.000 dosis vaksin COVID-19 sejak Maret 2021 yang diberikan kepada Lansia, tenaga pendidik serta kepada masyarakat usia 18 tahun ke atas di 12 kabupaten kota di Jabar. Vaksin yang dilakukan kita di tiga tempat. Satu di Unpar, sini Aula Unpar, kedua di Desa Mekarahayu Kabupaten Bandung, yang ketiga di Kabupaten Kuningan. Itu semua dari kita, kerjasama, kolaborasi antara Unpar, ITB, dan Unpar. Sejauh ini kita sudah lebih dari 20.000, mungkin tepatnya 24.000-an lah, dan sudah mengadakan di 12 kabupaten dan kota. Harapannya kita bisa berjalan terus. Kegiatan vaksinasi masal akan terus digelar berlanjut di kota dan kabupaten di seluruh Jawa Barat.